French Advance adalah salah satu dari empat varian paling penting dalam French Defense. Di video awal ini kita akan melihat sebuah model game yang sangat penting antara Alexander Shabalov melawan Alexei Shirov. Shabalov sebagai putih memulai dengan E4, E6 dari Shirov, D4, D5, E5. Ini adalah posisi awal dari French Advance. C5, langkah tematik, mengancam untuk menghilangkan pion sentral putih. C3, kuda ke C6, kuda ke F3, gajah ke D7, dan putih punya 3 pilihan langkah. Kita pertama-tama akan memeriksa gajah ke G2, langkah yang paling populer, kuda ke G7, dan kembali putih punya 2 langkah penting di sini. Namun kita pertama-tama akan memeriksa kuda ke G3. Kita kembali sejenak. Jika pion makan pion, kuda ke G6, dan hitam akan mendapatkan kembali pionnya dengan permainan yang sangat kuat. Karena itu, kuda ke G3, dan Shirov memakan pion. Pion makan kuda ke F5, kuda ke C2, menteri ke B6 menambah tekanan terhadap pion. Rokadeh, dan ini merupakan ide yang wajib anda ingat. Pada posisi ini, Shirov melangkah kuda ke A5. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menukarkan gajah terang yang pasif dengan gajah terang lawan yang aktif. G4 dari Shabalov mengusir kuda, kuda E7, dan kuda ke E1. Tujuan langkah ini adalah setelah gajah B5 menawarkan pertukaran, Shabalov meletakkan kudanya di D3, mencegah pertukaran. H5, berusaha membuka sayap raja. Dan tentu saja, jika anda bermain French Defense, patut diingat, Rokadeh ke sayap raja bukanlah sebuah keharusan. Anda tidak boleh terburu-buru Rokadeh, kecuali jika memungkinkan. Pion makan. Dan langkah ini mengisinkan Shirov meletakkan kuda di F5, menyerang pion, gajah E3, dan kuda ke C6, menambah serangan terhadap pion. A4 Gajah ke C4 Dan B4 Jika kita terburu-buru memakan pion, maka kuda makan kuda. Dan setelah kuda makan kuda, raja ke H1, mengancam mengusir menteri dari penjagaan terhadap kuda. A5 Dan kuda ke C1 Dua perwira hitam terserang sekaligus. Gajah makan, kuda makan, dan putih akan menang. Jadi kita perlu berhati-hati. Tentu saja sebagai seorang Grandmaster, Shirov melihat semua ini. Dia secara brilian menarik menteri ke D8. Tujuan dari langkah ini adalah untuk men-transfer menteri ke sayap raja. Gajah G4 Dan kuda makan gajah. Pion makan, menteri G5. H3 Benteng makan pion Menteri ke F3 Shirov Rokadeh Menteri makan pion Dan benteng makan pion Siabanov Siabanov melanjutkan menteri makan pion Skak Raja B8 Dan benteng makan gajah Tentu saja benteng makan benteng Akan dibalas menteri D6 Dan putih akan menang. Hal ini tidak terjadi Karena Shirov melanjutkan dengan benteng KG3 Skak Dan setelah raja F2 Benteng makan gajah Menteri ke D6 Skak Raja A8 Dan benteng makan benteng Skak Kuda makan Menteri ke D7 Mengancam Skak Mat dalam satu langkah Namun Shirov memukul balik dengan benteng G2 Skak Setelah raja S1 Menteri ke D3 Skak Raja D1 Menteri ke F3 Skak Dan sampai di sini Siabanov menyerah Dia melihat kelanjutan Raja ke C1 Akan dibalas benteng makan kuda Skak Raja makan benteng Menteri E2 Skak Raja C1 Dan menteri makan pion Skak Raja C2 Menteri makan kuda Skak Raja C1 Menteri C3 Skak Raja B1 Dan kuda ke C6 Setelah menteri E8 Skak Setelah menteri E8 Skak Di langkah ke T7 yakni Rokadi Shirov memainkan Kuda ke F5 Memberikan tekanan terhadap pion sentral Jika kuda ke A3 Dia berniat melakukan manuver defensif Mempertahankan pion Ini akan membuat permainan mengalami transposisi Kedalam game antara Syabanov Melawan Shirov yang sudah kita lihat sebelumnya Di posisi ini Kak Ramanov memainkan langkah yang umum dimainkan Yakni Gajah E3 Dan Syirov melangkah menteri B6 Melainkan pion D dan menyerang pion B Menteri D2 Kuda makan gajah Pion makan Dan gajah ke E7 Membuka kemungkinan Rokadi Gajah D3 Syirov Rokadi Raja KH1 Menghindarkan diri dari Shadowing Mentri F6 Dan E4 Kak Ramanov berusaha Membebaskan permainannya Syirov memakan pion D Dan setelah pion makan pion Kuda makan pion Kuda makan kuda Pion makan kuda Benteng ke E1 Di sini Pion E makan pion D Benteng makan pion Dan menteri ke F6 Jika pion makan pion Maka menteri F1 skak Gajah makan Benteng makan Skak Mat Jadi benteng kembali ke S1 Dan gajah D6 Setelah pion makan pion Kita tidak boleh memakan pion ini Karena akan terkena discovery Dan kehilangan menteri Syirov memilih Menteri KH4 Langsung mengancam skak Mat Dan putih merespon Dengan G3 Langkah yang sangat alami Namun setelah gajah makan pion Menyerang benteng Putih menyerah Karena seandainya dia menyelamatkan benteng Katakanlah Benteng G1 Ini akan dibalas dengan benteng KF2 Dan hitam bagaimanapun Akan memenangkan permainan Di bagian berikut ini Kita akan belajar bagaimana menghadapi Milner Barry Gambit Untuk itu kita akan melihat sebuah model game Antara D'Armond Versus S. Brunel Terjadi di Copenhagen 2015 E4 dari D'Armond Dan E6 French Defense D4 D5 E5 French Advance C5 C3 Kuda C6 Kuda F3 Gajah D7 Dan putih melangkah Gajah D3 Setelah pion makan pion Pion makan Menteri KB6 Menyerang pion Dan putih rokade Inilah yang disebut sebagai Milner Barry Gambit Langkah terbaik hitam adalah menerima Gambit ini Dan Brunel melakukannya Setelah kuda makan kuda Menteri makan kuda Putih melanjutkan dengan langkah tradisional Milner Barry Yakni kuda C3 Di posisi ini Brunel menjawab dengan langkah terbaik A6 Dimana langkah ini dengan sendirinya Mematahkan Milner Barry Gambit Jika menteri KF3 Menteri makan pion Gajah F4 Dan menteri D4 Benteng E1 Kuda ke F6 Benteng A D1 Menteri ke C5 Gajah E5 Gajah ke E7 Dan hitam unggul Dua pion Dua pion Menteri ke K2 Adalah langkah yang dipilih putih Dan ini merupakan langkah yang sangat populer Kuda ke K7 Kuda ke K7 Setelah raja ke H1 Dan setelah menteri makan Gajah makan Gajah ke B1 Raja ke E7 Jika misalnya sekarang A3 Mengusir kuda Maka kita memiliki langkah killer Benteng makan pion skak Raja makan Benteng H8 Skak Gajah A7 Benteng makan gajah Skak mat Di situasi ini De Arman Memilih gajah B5 Dan seperti sebelumnya Menteri F2 Gajah makan gajah skak Raja makan Dan ya Hitam kilangan H Krokade Namun ini sama sekali bukan masalah Kita bagaimana penunggul Satu pion bebas Menteri ke H5 Menyerang pion Dan Kuda D3 Ini mengizinkan Menteri makan pion skak Raja C8 Dan jika Menteri makan pion skak Raja B8 Seandainya sekarang Gajah D2 Menghubungkan kedua benteng Maka putih akan terkenas Mutert mate Setelah Menteri G1 skak Benteng makan Kuda F2 Jika H3 Berusaha memberikan ruang bagi Raja Kuda K1 Ngancam skak mat Benteng makan Dan Menteri makan skak Raja H2 Gajah G1 skak Memaksa Raja H1 Gajah GF2 skak Raja H2 Dan Gajah G3 skak mat Dalam game ini Gajah G3 Merupakan langkah yang dimainkan Putih memilih untuk mengorbankan gajah Demi mencegah terjadinya skak mat Menteri makan Menteri makan gajah Kembali mengancam smutert mate Jadi benteng makan kuda Dan Menteri makan benteng Hitam unggul Satu benteng Bersih Model game berikut ini Terjadi antara Pavlov Melawan Ibrahimov Di Moscow Open 2013 Dimana kita akan memeriksa line A3 Pada posisi ini Ibrahimov menjawab dengan langkah terbaik F6 Langkah yang harus anda ingat Jika pion makan pion Kuda makan pion Dan putih pada dasarnya Telah membantu hitam Mengembangkan perwira Karena itu langkah ini Jarang dimainkan Jika B4 Langkah ini Sangat-sangat umum dimainkan Pion makan pion Merupakan jawaban terbaik Dan setelah B5 Mengusir kuda Kita memiliki langkah pengorbanan Kuda makan pion Setelah pion makan kuda Pion makan pion Dan ya Kita kehilangan satu perwira Ditukar dengan tiga pion Tetapi ini juga Memberikan kita Pion sentral yang sangat masif Cepat atau lambat Putih harus mengembalikan Kelebihan perwiranya Untuk menetralkan pion sentral ini Permainan bisa berlanjut Dengan gajah ke F4 Langkah terbaik Menjaga hitam Letakkan gajah di D6 Kuda F6 Gajah E2 Menteri B6 A4 Dan gajah D6 Setelah kuda K5 Menteri C7 Kuda makan gajah Menteri makan kuda Gajah makan Menteri makan Putih rokade Dan kita juga rokade Ya kita masih tertinggal satu perwira Namun analisa komputer jelas menunjukkan Bahwa hitam punya keunggulan Posisional satu setingga pion Ini adalah keunggulan yang sangat besar Kuda D2 Benteng A D8 Sebuah sentralisasi benteng F4 Menghentikan ekspansi pion E Namun C4 Hitam praktis punya 3 pion bebas Cepat atau lambat Putih harus mengorbankan perwira Untuk menghentikan ketiga pion bebas ini Menteri B1 D3 Gajah D1 Kuda E4 Kuda makan Pion makan Dan setelah G3 Melindungi pion Menteri GD4 skak Raja G2 E3 Gajah F3 Dan C3 Posisi putih Sangat kritis Menteri B3 Mengancam pion Raja H8 Mengizinkan Menteri makan pion Karena setelahnya E2 Dan benteng E1 C2 Menteri E4 Menawarkan pertukaran menteri Untuk melemahkan Tekanan hitam Akan tetapi Benteng E8 Mengizinkan pertukaran Menteri makan menteri Dan benteng makan menteri Mengancam mendorong D2 Jadi putih Tidak punya pilihan lain Kecuali mengembalikan perwira Dengan gajah makan pion Dan setelah benteng makan gajah skak Benteng makan pion makan Disini putih sudah kalah Langkah apapun yang dia buat Tidak akan menolong Misalnya benteng C1 Akan dibalas benteng D1 Dan setelah benteng makan pion Mengancam skak mat Pion promosi menjadi kuda skak Memenangkan permainan Karena itu Pavlov memilih Gajah D3 Langkah yang sangat populer Dan pion makan pion Kuda makan Kuda makan Pion makan Kuda G7 Setelah kuda D2 Menteri C7 Jika F4 C4 Dan setelah gajah C2 Menteri B6 Mencegah rokade Menteri KF3 Kuda KF5 Jadi gajah makan kuda Pion makan Menteri makan pion Gajah E6 Dan menteri KF3 Rokade Kuda F1 Ini merupakan langkah menoper Untuk menutup Tekanan menteri Gajah ke C5 Kuda E3 Dan benteng D3 Raja E2 Gajah makan kuda Gajah makan Menteri makan skak Raja E1 Dan menteri makan benteng Kita makan menang Dengan sangat mudah Pada posisi ini Pavlov memilih rokade Dan Ibrahimov rokade Kesayip menteri F4 Melindungi pion Gajah E8 Menteri G4 C4 Gajah C2 Menteri Gb6 skak Raja A1 Gajah G6 Gajah makan Pion makan Membuka file bagi benteng B4 Dan pion makan pion Ini juga membuka file Bagi benteng putih Benteng B1 Kuda Kevelina Dan benteng makan pion Menteri A6 Mengancam forking Jadi C4 Mencegah ancaman hitam Pion makan Benteng C3 Dan Raja B8 Sebuah langkah profilaksis Kuda makan pion Benteng CD8 Mengancam untuk memenangkan kuda Jadi putih menarik menteri G2 Dan di posisi ini Hitam melepaskan serangannya Dimulai dengan benteng makan kuda Dan benteng ini harus dimakan dengan menteri Karena jika benteng makan benteng Hitam akan melakukan forking Yang membuat putih kehilangan menteri Ya jadi menteri makan benteng Dan kuda ke G3 Skak Kuda ini Tidak bisa dimakan Jadi Raja G1 Dan gajah Ke C5 Skak Kembali gajah ini tidak bisa dimakan Karena Raja akan terkena skagmat Jadi benteng KF2 Setelahnya Kembali sebuah serangan yang sangat kuat Kuda E2 Skak Dan setelah Raja KF1 Kuda makan benteng Kuti menyerah Dia tertinggal Satu perwira Terima kasih Terima kasih.